Intro Bupati Tanggerak Ahmad Zaki Iskandar kunjungi warga muara Kabupaten Tanggerak yang melaksanakan acara Pesta Melayat. Acara ini merupakan tradisi warga pesisir sejak tahun 1976 dan baru dilaksanakan di tahun 2018. Sebanyak kurang lebih seribu warga hadir memadati acara yang digelar di Desa Muara, Kamatan Teluk Naga Kabupaten Tanggerak, Minggu 7 Januari 2018. Acara diawali dengan pembukaan palang pintu, pemberian santunan secara simbolis kepada anak yatim, dan pembukulan gong oleh Bupati. Selain itu, ada tradisi nadran atau pelepasan perahu pengantin, dan acara diakhiri dengan gebiar dangdut yang menyanyikan oleh artis bernama. Hadir dalam acara tersebut, Bupati Tanggerak Ahmad Zaki Iskandar, Anggota DPRD Kabupaten Tanggerak, Haji Jayusman, Anggota DPRD Kabupaten Tanggerak, Haji Hermawan, Ketua Abdesi Provinsi Banten, Purta Wijaya, Kaposek Kluk Naga, AKP Fredi Yudha Satria, dan Letulaut Wahyudin, dan Fosal Tanjung Pasir. Dalam sambutannya, Bupati Zaki mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga muara, dan ke depannya, mudah-mudahan acara tradisi ini dapat disanakan setiap tahunnya. Tentu saja, selain membenahi infrastruktur, masih banyak hal-hal lain yang perlu kita perbaiki, kita semburnakan, dan kita tingkatkan, agar tarap hidup, kesejahteraan masyarakat juga bisa kita wujudkan. Nah, salah satu dari tempat, ataupun potensi desa muara, yang ada di sini, yaitu pemancingan dan juga tambak. Ini perlu juga nanti dikembangkan, bukan saja desa muara, tapi desa-desa di pesisir pantai kita, Tanjung Pasir, Tanjung Burung, Kohot, dan lain sebagainya, ini dikembangkan menjadi desa bahari, desa pesisir pantai, yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat masyarakatnya. Penanggung jawab acara sekaligus kepala desa muara, Muhammad Yassin menjelaskan kepada media, acara ini pertama kali dilaksanakan di desa muara, yang sebelumnya dilaksanakan pada tahun 1976, dan semoga dengan acara ini, dapat menikmati kesejahteraan dan kemajuan warga muara. Acara ini, acara pesan layan, yang pertama kali diadakan di desa muara, yang dulu pernah terjadi di tahun 1976, sampai sekarang belum pernah ada, dan saya sebagai kepala desa, berharap dari acara pesan layan ini, masyarakat dapat menikmati hasil yang akan dicapai, untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Saya berharap dari Dinas Pariwisata ikut mendorong, membantu agar desa ini, untuk pariwisata pemancingan bagan dan tambang, bisa mensejahterakan masyarakat desa muara. Terima kasih telah menonton!